Selamat datang di Rahman.net, tempat mengulas segudang ilmu tentang energi listrik. Apakah saya tahu bagaimana energi listrik dihasilkan dan pusat pembangkit listrik apa saja yang ada di Indonesia? Jika belum, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Pusat tenaga listrik, atau biasa disebut pula pembangkit tenaga listrik, merupakan produsen energi di mana tempat listrik dihasilkan. Pusat tenaga listrik di Indonesia, biasa ini terus mengalami perkembangan, perkembangan dari sisi kapasitas dan teknologi. Perkembangan pusat pembangkit tenaga listrik tidak lepas dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Di Indonesia, pusat pembangkit tenaga listrik berdasarkan sumber energinya dibagi menjadi dua. Pusat pembangkit tenaga listrik menggunakan energi fosil, dan pusat pembangkit tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan. Oke, mari kita olah satu persatu, mulai dari pusat pembangkit tenaga listrik menggunakan energi fosil. Pusat tenaga listrik menggunakan energi fosil pada umumnya melibatkan proses panas dalam pembangkitan tenaga listriknya. Sumber energi yang didapat berasal dari bumi, dan energi tersebut dapat habis pakai dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Bahan besar dari pembangkit ini meliputi minyak, gas, batu bara, dan nuklir. Pusat listrik tipe ini dibagi menjadi beberapa jenis yang meliputi pusat listrik tenaga uap atau disingkat PLTU. PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap kering untuk memutar turpin yang seporos dengan generator guna menghasilkan energi listrik. Uap tersebut dihasilkan dari proses pemanasan air pada boiler. Pada umumnya, PLTU menggunakan bahan bakar batu bara atau minyak. Di Indonesia, PLTU menjadi salah satu pembangkit listrik yang banyak dikembangkan. Alasannya, karena biaya pembangkitan yang murah, teknologi pembangkit tipe ini terus ditingkatkan sehingga lebih efisien. Energi primernya atau bahan bakar batu bara mudah didapat serta tersedia untuk jangka panjang. Beberapa PLTU terbesar di Indonesia, diantaranya seperti PLTU Python yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan total kapasitas 2.500 MW. Ada juga PLTU Sulalaya di Provinsi Banten dengan total kapasitas 3.400 MW. Kemudian ada juga PLTU Cerebon dengan total kapasitas 1.000 MW. PLTU Batang dengan total kapasitas 2.000 MW dan PLTU Adipala yang ada di Cilacap dengan total kapasitas 660 MW. Pusat Listrik Tenaga Gas atau disingkat PLTG PLTG adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari gas untuk memutatur pinang seporos dengan generator punah menghasilkan energi listrik. Gas bertekanan tinggi tersebut dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar yang berupa bahan bakar minyak ataupun gas alam. PLTG pada sistem interkoneksi digunakan karena proses startup yang terpilang cepat serta fleksibilitasnya yang tinggi dalam arti mudah untuk menaikkan dan menurunkan beban sesuai kebutuhan sistem. Akan tetapi, PLTG memiliki kekurangan yaitu biaya bahan bakar gas yang relatif mahal. Maka dari itu, biasanya PLTG menjadi opsi terakhir yang dioperasikan pada sistem interkoneksi. Beberapa PLTG yang ada di Indonesia diantaranya, PLTGU di unit Moratawar, kemudian ada PLTG di unit pembangkit Perakgrati, dan PLTG di unit pembangkit Kresik. Pusat Listrik Tenaga Gas dan UAP disingkat PLTGU Pusat Listrik Tenaga Gas dan UAP disingkat juga Combined Cycle Power Plan adalah gabungan antara PLTG dan PLTU, di mana sisa panas gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai kulintar terjadi PLTU. Bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap disingkat juga Heat Recovery Steam Generator atau HRSG. PLTGU merupakan jawaban dari tidak efisiennya PLTG, karena ketika mengoperasikan secara Combined Cycle atau dengan memanfaatkan sisa gas buang panas dari hasil pembangkalan gas tersebut, dapat meningkatkan efisiensi hingga 55%. Itu mengapa PLTGU saat ini masih terus dikembangkan. Di samping juga dikarenakan proses startup yang cepat, serta versiabilitas yang tinggi mengikuti beban sistem atau load follower. Pembangkit ini menjadi salah satu andalan saat beban sistem tinggi atau ketika terjadi gangguan yang menyebabkan sistem padang. Beberapa pembangkit PLTGU yang ada di Indonesia melibuti PLTGU Priuk, yang terletak di Jakarta dengan total kapasitas 2.500 MW. Ada PLTU Muara Tawar dan PLTU Muara Karang, yang juga terletak di Jakarta dengan kapasitas terpasang masing-masing 920 MW dan 1.200 MW. Ada PLTU Perak Gerati yang terletak di Pasiruan Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas 764 MW, serta PLTGU Cilegon disarang dengan kapasitas 740 MW. Pusat Ristik Renaga Diesel atau disingkat PLTD PLTD adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi dari mesin diesel yang berasal dari ledakan pada ruang bakar sebagai penggerak piston yang seporos dengan engkol yang kemudian dirubah menjadi energi putar. Bahan bakar pembangkit ini pada umumnya menggunakan bahan bakar minyak atau juga bisa menggunakan bahan bakar gas. PLTD merupakan pembangkit dengan startup yang terbilang cepat, tidak membutuhkan area yang luas, kompak, dan proses sinkron yang cepat. Pembangkit tipe ini biasanya menjadi alternatif pembangkit di wilayah kekeluan di Indonesia dengan juga penduduk yang sedikit, sulit dijangkau, serta belum menggunakan sistem interkoneksi. Atau bisa juga menjadi alternatif operasi guna memulihkan kondisi sistem pada saat terjadi blackout dan support jaringan plastikan pada area-area emergensi. Pembangkit tipe ini banyak tersebar di wilayah keperluan di Indonesia seperti PLTD Sebenang Barito yang terletak di Kota Barito, kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan total kapasitas 30 MW. Kemudian ada PLTD Benua 5 yang terletak di Hulu, Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan total kapasitas 8,7 MW. Kemudian ada PLTD Karimun Jawa, serta PLTD Senayan yang terletak di Jakarta dengan total kapasitas 101 MW. Pusat Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Baru dan Terbarukan Pusat Tenaga Listrik menggunakan energi baru dan terbarukan atau disebut juga New and Renewable Energy pada dasarnya sumber energi didapat dari sumber energi baru dan tidak akan habis pakai pemanfaatannya. Sumber energinya dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat didapat ulang seperti air, biomass, atau biogas dan sumber energi yang tidak akan habis pakai seperti energi panas bumi, energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi matahari. Pusat Listrik Tenaga Air atau disingkat PLTA PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk mengutat terpin yang seporos dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Berdasarkan output yang dihasilkan, dan pembangkit listrik tenaga air dibedakan menjadi beberapa jenis yang meliputi Large Hydro dengan kapasitas lebih dari 100 MW, kemudian ada Medium Hydro antara 15-100 MW, Small Hydro antara 1-15 MW, Mini Hydro antara 100-1 MW, Micro Hydro antara 5-100 KW, dan Pico Hydro antara lebih kurang dari 5 MW. Kapasitas PLTA di Indonesia cukup besar, yaitu sebesar 66% dari total 7 GW energi baru dan terbarukan yang saat ini terpasang, dengan potensi yang masih bisa dikembangkan lagi hingga 75 GW. Beberapa PLTA terbesar di Indonesia, diantaranya PLTA Jiratai di Kota Purwakata, Provinsi Jawa Barat, dengan total kapasitas 1008 MW, kemudian ada PLTA Saguling dengan total kapasitas 700 MW, PLTA Solawena di Kota Posok, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan total kapasitas 755 MW, dan PLTA Sigura-Gura di Kota Tubang, Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan total kapasitas 603 MW. Pusat listrik tenaga biomasa atau biogas disingkat PLTBM. PLTBM menggunakan bahan bakar organik sebagai energi primernya, guna menghasilkan energi listrik. Bahan organik tersebut dihasilkan melalui proses potensinetik, baik berupa produk maupun buangan, pada umumnya merupakan limbah setelah diambil produk primernya. Contoh biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, rumput, kupi, limbah pertanian, limbah hutan, pinjatan, kotoran ternak. Sumber energi biomasa mempunyai kelebihan, yaitu merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Banking listrik tenaga biomasa memiliki dua cara menjadikan biomasa sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik. Cara yang pertama adalah dengan membakar langsung biomasa padat, sehingga filter menghasilkan uap. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melakukan fermentasi atau bisa juga disebut anaerobic distinction, yang nantinya menghasilkan biogas dengan kandungan metana dan karbon dioksida, serta gas-gas lainnya yang dapat dijadikan bahan bakar. PLTBM masih terbilang jarang di Indonesia. Beberapa yang ada meliputi PLTBM siantan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan kapasitas 15 MW, dan PLTBM di Kepuluan Mentawai dengan total kapasitas 2 MW. Pusat Listrik Tenaga Surya atau disingkat PLTS PLTS merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Secara umum, ada dua cara pembangkit listrik tenaga surya untuk dapat menghasilkan energi listrik. Yang pertama yaitu pembangkit listrik surya termal atau solar termal power plant. Pada pembangkit surya tipe ini, energi cahaya matahari akan digunakan untuk memanaskan suatu fluida yang kemudian fluida tersebut akan memanaskan air. Air yang panas akan menghasilkan uap yang digunakan untuk mengutatur binsing dan dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua, Pembangkit Surya Photo Voltage atau Photo Voltage Plant Pembangkit jenis ini memanfaatkan sel surya atau solar cell untuk mengkonversi radiasi cahaya menjadi energi listrik secara langsung. PLTS menjadi pembangkit yang saat ini terus dikembangkan karena portabilitasnya dan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegunaan secara mandiri oleh konsumen rumah tangga. Harga per sel kilowatt peak yang semakin terjangkau, efisiensi yang terus ditingkatkan, masa pakai hingga 25 tahun, dan pemeliharaan yang mudah, tidak ya PLTS bisa menjadi pembangkit alternatif yang banyak digunakan di masa depan. Saat ini, penggunaan PLTS di Indonesia juga terus meningkat baik digunakan secara mandiri oleh konsumen rumah tangga atau untuk tujuan komersil tentunya dengan kapasitas yang lebih besar. PLTS terbesar yang ada di Indonesia diantaranya PLTS Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan kapasitas terpasang 21 micawatt peak, kemudian PLTS Selong dan PLTS Setingga Baya yang terletak di lombok dengan kapasitas 7 micawatt peak. Pusat listrik tenaga bayu atau angin disingkat PLTB PLTB yaitu pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan energi angin untuk mengutar turbin. Untuk membangun sebuah PLTB, ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kecepatan angin diharapkan konstan pada kecepatan minimum 3,5 md atau hingga maksimum 20,7 md. Di Indonesia, pembangkit PLTB terbesar diantaranya PLTB Sidrak di Kota Singendreng, Kapang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapasitas total 75 megawatt, PLTB Tolor di Kota Jenopong, Provinsi Sulawesi Selatan dengan total kapasitas 75 megawatt, dan PLTB Nusa Perlindah di Kota Kelungkung, Provinsi Bali dengan total kapasitas 720 kW. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silakan tinggalkan pesan kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel.